Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para sahabat? Alhamdulillah saya bisa menjumpai lagi para sahabat melalui upload video ini Semoga semuanya sehat walafiat Serta senantiasa dalam limpahan keberkahan dari Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Pada kesempatan kali ini Saya akan menyajikan video tentang Masjid Muhammad Cengho Makassar Semoga berkenan dan memberikan tambahan informasi Selamat menyaksikan videonya Dan jangan lupa untuk subscribe, share, like dan komen video ini Serta klik tombol loncengnya agar dapat mengikuti video-video berikutnya Baiklah para sahabat Masjid Cengho Makassar Terletak di kawasan Metro Tanjung Bunga Jalan Danau Tanjung Bunga Kecamatan Tamalate, Makassar Masjid ini didirikan pada tahun 2012 Kehasan masjid ini adalah arsitekturnya Memadukan nuansa Timur Tengah dan Cina Serta perpaduan budaya Bungis Makassar Selain bangunannya berciri khas klenteng Ukiran serta aksesoris bangunan masjid ini Banyak menggunakan gaya bangunan Tionghoa Setelah didirikan Tanah dan bangunan masjid ini telah diwakafkan oleh Hajah Ramlah Kalaaksa Adapun pengelolaannya Diserahkan kepada Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Atau Piti Sulawesi Selatan Adapun nama lengkap masjidnya adalah Masjid Muhammad Cengho Agar ciri khas Tionghoanya tidak hilang Selain itu Cengho merupakan panglima dari negara Cina Yang pernah berdakwah di tanah Makassar Selain digunakan sebagai tempat peribadatan Masjid ini dilengkapi bangunan yang berdiri di sebelahnya Yang berfungsi sebagai sarana sosial Seperti ruang amal usaha Ruang pendidikan Dan sarana olahraga Masjid ini berlantai dua Dan mampu menampung sekitar 500 hingga 700 jamaah Masjid Tionghoa yang serupa Dan memakai nama Muhammad Cengho Juga kita bisa temui Di kota-kota lain di Indonesia Seperti Palembang, Surabaya, dan Makassar Secara lebih detil Motif Tionghoa di masjid ini adalah Bagian atas masjid tidak berbentuk kubah Seperti pada umumnya Melainkan menyerupai pagoda Warna bangunan masjid juga didominasi warna merah Beberapa warna lain yang melengkapi Kehasan arsitektur Tionghoa adalah putih dan kuning Di bagian depan masjid Terdapat taman, tempat duduk Serta prasasti yang bertuliskan Masjid Muhammad Cengho Di bawah nama Muhammad Cengho Juga terdapat tulisan huruf Cina Di Indonesia Masjid berarsitektur Tionghoa Yang menggunakan nama Muhammad Cengho Pertama kali dibangun di Surabaya Di sanalah awal mula Biti mendirikan masjid Bernuansa Tionghoa Kemudian di kota lain juga dibangun Termasuk di Sulawesi Selatan Saat ini sudah ada 19 masjid Cengho di Indonesia Sekilas tentang nama besar Laksamana Cengho Adalah sebagai berikut Pada abad ke-15 Di masa dinasti Ming Tahun 1368 Sampai tahun 1643 Masehi Orang-orang Tionghoa dari Yunan Mulai berdatangan untuk menyebarkan agama Islam Terutama di Pulau Jawa Pada zaman itu Laksamana Cengho Atau Admiral Zenghi Atau yang lebih dikenal Sampukong Atau Pompu Awang Pada tahun 1410 Dan tahun 1416 Dengan armada yang dipimpinnya Mendarat di pantai Simongan Semarang Selain dia sebagai utusan Kaisar Yunglo Untuk mengunjungi Raja Majapahit Juga bertujuan untuk menyebarkan agama Islam Laksamana Cengho Adalah sosok Muslim Tionghoa Yang tangguh dan berjasa besar Terhadap pembauran Penyebaran dan perkembangan Islam Di Nusantara Cengho tahun 1371 Sampai tahun 1435 Adalah pria Muslim keturunan Tionghoa Berasal dari Provinsi Yunan Di Asia Barat Daya Nah para sahabat Itulah ulasan singkat tentang Masjid Muhammad Cengho Makassar Semoga berkenan dan menambah informasi Salam sehat dan sukses selalu Barakallahu fiikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dis paraly sub indo by broth3rmax Terima kasih.